Munculnya kecondongan kepada sesama jenis Itu dipicu oleh banyak faktor Salah satunya adalah kekecewaan dengan laki-laki Kekecewaan dengan ayahnya Yang dia melihat membolimin ibundanya Kekecewaan dengan iparnya Yang membolimin saudara Kekecewaan dengan lingkungan yang ada Maka apa yang harus dilakukan? Ketauhilah bahwa engkau hamba'on Syahwatmu itu kepada laki-laki Bukan kepada wanita Syahwat yang ditanamkan itu kepada laki-laki Tapi kalau sudah syahwatnya berubah Berarti ada penyakit yang harus diobat Bagaimana cara mengobatinnya? Yang pertama tentunya Kembali kepada yang menciptakan Meminta tolong kepada Lalu yang kedua Engkau adalah khalifah yang diciptakan Untuk melanjutkan kehidupan di muka Seorang yang laki-laki dengan laki-laki Wanita dengan wanita Tutup negara ini Ketika itu dilegal Dan itu tentunya bertentangan Dengan agama Dan menyebabkan murka Allah Kemudian kalau bicara Apakah solusinya menikah? Iya salah satu solusinya adalah menikah Tapi juga menghindari Dengan kawan-kawan Yang mungkin engkau tertarik sama dia Tundukkan pandangan Jaga kemaluan Karena ada yang sudah menikah Masih berzina Karena dia tidak menundukkan pandangan Ada yang sudah menikah Nah Alhamdulillah Dia masih juga Suka dengan Sesama jenis Ada Karena ada laki-laki Dan wanita yang menikah Hanya untuk menutupi Aib dia Tapi sekarang Aib ini mau dibuka Mau diangkat Agar tidak menjadi aib Agar orang berani Menyampaikan Dan mengumumkan Orientasi seksual dia Ya Allah Apa yang perlu diumumkan Engkau laki-laki Ya harusnya suka sama perempuan Engkau perempuan Seharusnya suka sama laki-laki Ketika orang mengumumkan Orientasi seksual dia Dia sedang sakit Pengumuman itu menunjukkan Aku ini sedang sakit Tolong diobati Tapi yang jadi masalah Dia tidak mau mengatakan sakit Maka nasihat anak Engkau menikah Engkau jabat Engkau Hendaklah meninggalkan Kawan yang tadi Engkau tertarik sama dia Engkau tundukkan pandanganmu Laki-laki yang suka sama laki-laki Tundukkan pandangannya Beri sifar mohon pertolongan Sama Allah Azzawajal Hingga di tempat-tempat Yang menyebabkan syahwat Yang gak jelas itu Akan bermuara Ke kemurkaan Allah Azzawajal Dan semoga dengan cara seperti itu Allah sembuhkan engkau Dan ketauhilah Kalau mau nikah itu Tidak sembarangan Memilih laki-laki Udah ada aturannya Maka disini Problematika yang terjadi Pernikahan dini Yang banyak berakhir Dengan perceraian Yang banyak jurnal menulis Gara-gara masalah ekonomi Masalah sosial Masalah pendidikan Masalah utamanya Terkadang Engkau salah milih pasangan Engkau salah memilih istri Engkau salah memilih suami Standar memilihmu itu Yang menyebabkan Engkau menderita Makanya orang Kalau beli mobil Hanya dilihat Dari penampilan luarnya doang Waduh Bagus Ini itu Warnanya Kinclong Catnya semua Orsinil Dia pegang semuanya Jadi Ternyata mogok Mobilnya Gak mau jalan Disini lah ketika Engkau memilih wanita Hanya melihat kepada Fisiknya Engkau tidak melihat Kepada kejiwaannya Tidak melihat kepada Perasaannya Tidak melihat kepada Ilmunya Tidak melihat kepada Agamanya Begitu pula yang laki Melihat perempuan Dari sisi fisiknya doang Padahal kata Nabi S.A.W Fadfar bidatid din Beruntunglah engkau Mendapatkan wanita Yang agamis Selamat Seperti itu SallAllahu Alaihi Wasallam Sati subscribe rosnana BL Terima kasih.